Jumpa lagi dari AdibuTV kalau bicara soal Snapdragon 8 Gen 1, sudah banyak yang kita review sudah pada nonton semua kan review nya kali ini kita akan bahas soal sebuah SOC prosesor atau chipset yang lebih terjangkau tentunya sama-sama 8 depannya, cuma beda Dimensity 810 dari Mediatek yang satu ini adalah sebuah SOC atau chipset atau prosesor smartphone yang cukup unik sebenarnya yang depan saya ini Snapdragon 8 Gen 1, bukan 810 Mediatek menyebutkan bahwa Dimensity 810 ini diposisikan di kelas mainstream tapi dia hadir dengan flagship class tech atau teknologi kelas flagship apakah ini berarti dia punya kemampuan yang diturunkan dari SOC kelas flagship dari Mediatek atau ada teknologi dari kelas flagship yang diusung oleh chipset atau SOC yang satu ini oke, mari kita langsung bahas saja Dimensity 810 oke, sesuai dengan namanya Dimensity 810 atau 810 ini adalah anggota keluarga Dimensity 800 series yang memang diposisikan untuk kelas menengah alias kelas mainstream ada 3 SOC yang lain untuk kelas yang satu ini ada Dimensity 800U, ada 800 dan ada 820 kalau dilihat dari kode angkanya, harusnya ini adalah yang paling kencang kedua di seri Dimensity 800U apa benar? oke, kita bahas dulu dari spesifikasinya ya untuk CPU nya dia pakai Octa-Core tentunya 2 Core Cortex-A76 2.4 GHz lalu ada 6 Core Cortex-A55 yang 2 GHz konfigurasi 2 Plus 6 dengan basis Cortex-A76 dan A55 ini dikatakan cukup umum ya untuk kelas menengah seperti di Helio G90-an dan turunannya ya semua G90-an itu 95, 96 gitu ya Dimensity 700 juga pakai gitu lalu Snapdragon yang 675, 678 dan 730 itu juga pakai seperti itu ya kalau untuk Dimensity yang di 800 series itu nah ini juga ada di 800U bahkan sampai clock yang digunakan pun sama persis di sini nah, kemudian untuk GPU nya dia menggunakan Mali-G57MC2 nah, terkait GPU ini, si Mali-G57MC2 ini pernah dipakai di Dimensity 700 dan di Helio G96 menariknya, Dimensity 800U justru menawarkan Mali-G57MC3, bukan MC2 lebih tinggi daripada yang ditawarkan di Dimensity 810 ini kemudian, fabrikasinya 6nm ini menarik ya karena Dimensity 810 adalah satu-satunya SOC Dimensity 800 series yang pakai 6nm yang lainnya semua di 7nm kemudian dia sudah support RAM LPDDR4X2133 dengan storage dual-lane UFS 2.2 untuk display, dia bisa support sampai dengan Full HD Plus sampai dengan 120Hz ISP nya atau Image Signal Processor nya itu sudah support kamera sampai dengan 64MP atau dual 16MP sayangnya memang tidak ada keterangan dari MediaTek terkait resolusi maksimal untuk video capture dari SOC ini lalu modem nya, dual 5G ini mendukung VONR, ini penerusnya VOLTE dan MediaTek 5G Ultra Safe, berarti dia sudah siap untuk 5G baik stand alone maupun non stand alone yang ada saat ini lalu dia juga support 2 CC 5G Carrier Aggregation termasuk CA untuk FDD plus TDD untuk konektivitas, dia bisa sampai dengan WiFi 5, 1T, 1R Bluetooth juga bisa 5.1 nah, melihat spesifikasinya, Dimensity 810 ini memang sebuah SOC untuk kelas mainstream atau kelas menengah lalu di mana letak flagship kelas Tech nya? yang pertama, sepertinya ini karena fabrikasinya yang 6nm jadi dianggap mirip seperti flagship-flagship lalu mungkin juga karena penggunaan Cortex A76 dulunya ada di Kirin 990, Exynos 990, Snapdragon 855 kemudian ada 5G yang kemampuannya mirip dengan SOC kelas flagship-nya MediaTek jadi kalau di cari-cari adalah flagship kelas Tech di Dimensity 810 oke, sekarang mari kita lihat seperti apa performa dari Dimensity 810 ini pengujian ini kita lakukan dengan sebuah smartphone yang RAM nya 8GB dan Android nya Android 12 oh bukan, bukan ini ini adalah smartphone Vivo Y21T kenapa saya pegang ini? karena pegang yang 4 tadi terlalu berat jadi biar ada smartphone yang dipegang, saya pakai ini saja nah, sebagai catatan, performa yang kami peroleh di sini baru berdasarkan satu tipe produk saja bisa jadi performa yang diperoleh dengan produk yang lain yang pakai SOC sama bisa berbeda oke, kita langsung uji performa pakai Antutu 8, kita dapat skor Rp 318.000 lalu untuk Antutu 9, kita dapat Rp 360.000 di kedua pengujian ini, kita lihat bahwa skornya itu bersaing dengan Snapdragon 732G jelas lebih kencang dari Dimensity 700 dan G96 dan jelas jauh di atas Snapdragon 680 yang ada di handphone yang saya pegang di depan ini sayangnya, Dimensity 810 ini masih sedikit tertinggal di belakang Snapdragon 695 dan tentunya juga 750G lucunya, dia kalah dibandingkan Dimensity 800U oke, kita lanjut dulu untuk Geekbench atau kita tes skor prosesornya kita lihat ada di Single Core nya 583 dan Multi Core nya di 1748 untuk pengujian yang berat ke CPU ini, Dimensity 810 menjadi sangat mirip dengan konfigurasi CPU yang mirip seperti Helio G96, Dimensity 700, Dimensity 800U dan Snapdragon 732G sayangnya memang belum bersaing lagi dengan Snapdragon 695 tapi performa segini harusnya sudah enak untuk memutuskan dan mengurangkan sosial media eh, tahu kan ya, bahwa sosial media dalam jumlah banyak itu sebetulnya berat kita lanjut, 3DMark Slingshot Extreme grafik skor nya di 2601 lagi-lagi di sini 732G jadi pesaing terdekatnya menariknya untuk GPU SOC ini tidak jauh tertinggal dari Snapdragon 695 salah satu SOC kelas menengah yang sekarang lagi jadi favorit ya, akhir-akhir ini lalu, GFX Bench Manhattan 3.1 1080p Offscreen, dia dapat 28fps lalu untuk T-rex 1080p Offscreen, dia dapat 69fps di sini terbukti ya, untuk performa GPU Dimensity 810 ini walaupun pakai GPU yang sama Mali-G57MC2 dengan Dimensity 700 dan G96 juga ya performa nya ternyata masih di atas kedua SOC yang banyak dipakai di smartphone kisaran 2.5-3.9 juta tersebut bahkan jarak nya di atas 10% ini berarti potensi performa nya untuk gaming akan ada di atas kedua SOC tadi bisa jadi tidak terlalu jauh, tapi frame rate nya lebih tinggi seharusnya bikin gaming jadi lebih nyaman ya nah, mari kita langsung coba saja performa nya kalau gaming seperti apa di pengujian gaming, karena kami ingin melihat potensi performa terbaik yang bisa diberikan Dimensity 810 sejak awal pengujian, kami langsung pakai kipas atau Fan Grip karena kita tes SOC nya ya jadi potensi penurunan performa nya yang mungkin terjadi karena panas berlebih itu kalau toh ada, akan jadi bisa dikurangi kita mulai dengan Modern Warship dengan setting Medium, kami mendapatkan frame rate yang cukup rata di kisaran 60 fps saat kondisi battle yang tidak rame saat ketemu musuh dan ada battle kecil-kecilan frame rate akan jadi 50-60 fps sementara saat battle besar terjadi, frame rate nya akan ada di kisaran 40-60 fps namun secara keseluruhan ini terbilang wajar dan game ini masih nyaman dimainkan lanjut ke Genshin Impact frame rate yang didapatkan di game ini dengan 60 fps ada di kisaran 30-48 fps sesekali dia bisa turun di bawah 30 fps, tapi ini wajar untuk Genshin Impact, wajar banget saat hanya menjelajahi map, frame rate ada di kisaran 38-48 fps sementara saat battle, frame rate akan banyak berada di 30-40 fps ini masih cukup nyaman untuk memainkan game berat ini ok, jadi terlepas dari keanehan penamaannya kok 810 kalah performa dari seri 800U? tapi SOC ini tetap merupakan SOC yang menarik di kelas menengah performa nya mumpuni untuk beragam kebutuhan yang kekinian bahkan game seperti Genshin Impact pun masih bisa dimainkan dengan nyaman di sini kalau game yang ini sudah bisa dimainkan, game lain biasanya cukup lancar jadi jangan tanya, kenapa tidak game ini, kenapa tidak game itu nanti saja, kalau kita review smartphone nya, kalau ada yang datang nanti nah, sementara itu kalau kita bicara mengenai smartphone 5G di sini terlihat bahwa yang pakai Dimensity 810 ini akan jadi lebih kencang dibandingkan yang pakai Dimensity 700 tapi agak tertinggal dibandingkan yang pakai Snapdragon 695 dan Dimensity 800U jangan bandingkan ke Dimensity 900 atau Snapdragon 778G ya itu performa nya agak jauh di atas memang nah, mengingat Dimensity 700 sudah berada di kisaran 2,5-3 jutaan rupiah kami melihat bahwa smartphone dengan Dimensity 810 ini akan sangat pantas di kisaran harga yang serupa 2,5 juta mungkin karena sedikit lebih kencang ada di 4 juta atau 4 juta lebih dikit tentunya harga smartphone akan sangat bergantung pada spesifikasi RAM, Storage dan kelebihan-kelebihan lainnya SOC kan tidak sampai 50% dari harga smartphone bahkan bisa jauh di bawah itu ok, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai MediaTek Dimensity 810 mari kita nantikan saja smartphone apa yang kira-kira akan datang dan pakai SOC yang satu ini di Indonesia saya Dedy Irfan, Jagat Review TV